Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat farmer official dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga selalu dilimpahkan resikinya pada kesempatan sore hari ini kita akan mereview tanaman cabai besar cabai merah besar ya eh yang tanaman tanamannya ya ini sangat unik sekali guys karena apa karena tinggi tanamannya cuma 2 jikal tapi buahnya sangat lebat guys seperti apa tanamannya Mari kita lihat video selanjutnya Oke guys jadi seperti ini ya tanamannya eh yang akan kita hargi kali ini buahnya sangat sangat lebat guys tapi sayangnya ini tanamannya ini tanamannya agak pendek cuma kurang lebih 2 jikal ya kalau kita lihat potensi dari buahnya yang sangat lebat ini ini enggak kalah jauh ya dengan tanaman yang ke apa ya tingginya itu normal karena kalau kita lihat dari jumlah buahnya itu sangat banyak sekali guys nah ini ya jadi menurut teman saya nih ternyata ini diakibatkan karena salah aplikasi pupuk guys jadi yang harusnya kita aplikasi pupuk untuk pertumbuhan ternyata kita itu aplikasinya di pupuk yang untuk fase generatif jadi akhirnya tanamannya itu agak cebol dan larinya ke generatif guys atau dari ke ini ya ke proses pembungan dan buah ini ya kalau kita ukur cuma dua jengkal aja guys tapi buahnya sangat gimbal ya mantap sekali guys ini ini juga ini ya eh sama penyakitnya juga kalau dikatakan ini bebas dari hama penyakit trip dan kumput kebung iya tingginya paling cuma 40 sentian masih 50 kan segini itu bisa mantap lah jadinya iya buahnya ndak imbangnya ndak imbang sama tinggi pohonnya paling panen berapa kali habis nih mas emang emang ya wah harusnya kan rata kayak gini mas ya ada rata kayak gini mas cuman ini aduh lu pendek banget ini satu dua ini cuma dua jengkal guys tapi buahnya ya lumayan lah sip lumayan super lah buahnya ini 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 jadi sebenarnya meskipun enggak dikasih lanjaran ini ya tuh lihat lanjarannya lebih tinggi ini aja cuma pokoknya segini guys tapi buahnya ini loh ayuh subhanallah iya ini kan dosa dosa lanjaran mas ya hehehe hehehe soalnya kan pendek mas hehehe oke guys buahnya elegan 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 kurang asupan nutrisi kumpang sarinya sama tomat ya akhirnya akhirnya cebol tapi buahnya lumayan lah ini tadi kayaknya panen mas panen apa namanya panen tomatnya tadi oke cukup sekian review pada sore hari ini jangan lupa like komen dan subscribe di channel farmer official agar channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru terkait seputar pertanian ya oke cukup sekian salam pedas lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh